Intro Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini kita sahkan bahwa Muhyiddin Yassin akan didakwa esok menurut sumber SPRM. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menghadapi pelbagai pertuduhan jenayah di mahkamah esok menurut sumber SPRM. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Baiklah saudara, kita nak ulas sekarang ini ialah berkaitan dengan pendakwaan daripada sumber SPRM. Mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin akan didakwa esok berkaitan dengan pelbagai pertuduhan jenayah menurut sumber tersebut yang menjadi kejutan besar kepada kita ialah kita ingat Muhyiddin hanya akan didakwa atas satu pertuduhan sahaja. Tetapi menurut sumber SPRM yang baru kita terima ini menunjukkan atau mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin akan menghadapi pelbagai pertuduhan jenayah dengan maksud pelbagai ialah melebihi satu atau dua pertuduhan, melebihi satu, dua atau tiga pertuduhan jenayah yang akan dibuat pada hari esok. Menurut sumber yang rapat dengan sesatan, Presiden Bersatu itu akan didakwa di bawah beberapa peruntukan mengikut akta SPRM di Mahkamah Kuala Lumpur esok. Bagaimanapun masih belum dapat dipastikan, sama ada agensi anti rasuah itu akan menahan Muhyiddin semalaman sebelum membawanya ke mahkamah kerana pegawai penyasat masih belum membuat keputusan. Pegawai penyasat masih merekodkan keterangan beliau iaitu Muhyiddin Yassin, kata sumber ini. Setakat ini, saya tidak boleh menyatakan sama ada mereka akan menangkapnya. Mereka akan memutuskannya selepas merakamkan keterangannya, kata sumber yang enggan dikenali itu. Ketua pesuruh JASPRM, Azam Baki ketika dihubungi, enggan mengulas lanjut dan berkata, suruhan jaya itu akan mengeluarkan kenyataan media. Apabila diminta untuk menyatakan kes apakah ahli parlimen pagoh itu disiasat atau disual siasat dan dihadapkan ke mahkamah, sumber itu enggan mengulas lanjut kecuali berkata terdapat beberapa kes terhadapnya. Menurut sumber itu, akan ada banyak pertuduhan, kata sumber dalam SPRM. Ini satu perkara kejutan yang besar apabila sumber itu mengatakan ada banyak pertuduhan. Maksud banyak itu lebih daripada satu, dua atau tiga. Tiga, jadi adakah ini akan memperlihatkan satu perkara yang kita tak pernah tahu sebelum ini? Karena sebelum ini yang kita tahu hanya berkaitan dengan Jana Wibawa yang telahpun mendakwa dua pemimpin daripada Parti Bersatu dan daripada Perikatan Nasional, yaitu Wan Saifu Luanjan. Muhyiddin tiba di ibu pejabat SPRM di Putrajaya kira-kira jam 11.3.15 pagi tadi untuk memberi keterangan. Pengerusi Perikatan Nasional itu malam tadi mengesahkan bahawa dia telah diarahkan oleh SPRM untuk hadir ke ibu pejabatnya hari ini tetapi tidak memberikan butiran mengenai siasatan itu. Adalah dilaporkan bulan lalu bahawa Muhyiddin tampil di hadapan penyiasat SPRM pada 16 Februari dan mereka merekodkan kenyataannya berkaitan siasatan ke dalam dua akaun bank bersatu yang telah dibekukan. SPRM telah membekukan akaun bank berkenan untuk membantu siasatan ke bawah atau di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Kedua-dua akaun itu dilaporkan mempunyai kira-kira RM40 juta. Sekiranya Muhyiddin didakwa esok, ia adalah individu yang terbaru dalam siri pertuduhan yang dikenakan terhadap pemimpin bersatu sejak pertengahan Februari. Pada 21 Februari yang lepas, Wan Saiful Wan Jan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta rasuah jumlah yang tidak ditentukan dan dikenakan satu lagi pertuduhan menerima rasuah RM6.96 juta pada 2022. Beberapa pertuduhan turut dikenakan terhadap timbalan ketua bersatu segambut, Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan itu berkaitan dengan skim Jana Wibawa, projek rangsangan oleh pentadbiran Muhyiddin ketika itu sebagai sebahagian daripada usaha bantuan wabak COVID-19. Perkembangan siasatan kes berkenan mendapat liputan ramai pengamal media tempatan dan asing selain penyokong pengerusi Perikatan Nasional itu yang berkumpul di luar bangunan SPRM sejak 7 pagi tadi. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejidrak. Berkaitan susulan daripada siasatan terhadap Muhyiddin Yassin dan sumber dalaman SPRM mengatakan bahawa Muhyiddin akan didakwa di mahkamah pada hari esok dan belum tentu lagi beliau akan direman ditangkap atau tidak untuk semalaman. Ramai orang yang mengatakan bahawa kes itu adalah bermotifkan politik. Akhirnya hari ini Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu untuk memberikan penyataan balas dan memberikan komen balas akhirnya tampil memberi jawaban yang terbaik yang saya rasa amat terbaik untuk menyedarkan semua rakyat Malaysia. Anwar kata, jika setiap kes bermotif politik maknanya semua kes rasuah besar kita lepas, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menegaskan dia tidak mencampuri urusan membabitkan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin yang dipanggil SPRM untuk siasatan. Dipercayai berhubung kes salah guna dana kerajaan. Soalnya, sama ada pengkritik akan membenarkan SPRM menangkap atau menyiasat sesiapa sahaja berhubung kes rasuah sekiranya setiap siasatan dilabelkan sebagai bermotifkan politik atau tidak. Untuk mengatakan, semua kes yang kita ambil itu bermotif politik maknanya tidak bolehlah nak tangkap. Semua kes-kes rasuah besar-besar kita lepas, kata Anwar Ibrahim. Setiap kes bermotifkan politik, adakah ia bermakna SPRM tidak boleh membuat tangkapan soalnya kepada pemberita hari ini. Sehingga berita ini ditulis, Muhyiddin yang juga adalah bekas Perdana Menteri sedang disoal siasat di ibu pejabat SPRM di Putrajaya dan spekulasi mengatakan bahwa dia akan ditangkap hari ini dan didakwa esok. SPRM sebelum ini menyasat Muhyiddin berhubung skandal rasuah Jana Wibawa. Walaupun bekas Perdana Menteri itu mendakwa, dia hanya adalah saksi dan bukan saspek. Minggu lalu, suruhan jaya itu menahan Muhammad Saleh Bajuri dari Bersatu berhubung penggunaan dana parti. Ia juga telah mendakwa ahli parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan dan seorang timbalan ketua bahagian atas dakwaan rasuah. Anwar sebelum ini berkata, dia tidak pernah campur tangan dalam mana-mana agensi dan dia juga tidak tahu mengenai pertuduhan yang akan dikenakan. Jadi orang setuju tidak setuju, orang setuju tak setuju kena tengok kes. Apa pendakwannya? Apa pertuduhannya? Belum tahu apa keputusan setakat ini. Muhyiddin hanya dipanggil katanya. Anwar berkata, dia hanya dimaklumkan oleh SPRM apabila mereka merancang untuk memanggil sesiapa berhubung implikasi politiknya. Itu tengok kes, kata Anwar. Saya tidak campur tangan, tetapi saya beritahu semua agensi termasuk SPRM dan peguam negara. Tengok kes, kata beliau. Anwar menegaskan bahawa semua orang yang mahu negara ini bersih, bebas rasuah, harus lihat kes satu persatu. Bahawa sama ada benar ada pendakwaan politik atau berdasarkan fakta, kata Anwar Ibrahim. Yang saya sebut selama ini tentang kes Jana Wibawa, tebatan banjir. Itu berdasarkan dokumen kempen terima daripada Kementerian Keuangan, bukan SPRM atau Jabatan Peguam Negara, kata Anwar Ibrahim. Itulah dia, saudara-saudara sekalian. Jawapan balas, panas dan meyakinkan daripada Anwar Ibrahim, apabila beliau diserang, kononnya pendakwaan Muhyiddin adalah bermotifkan politik. Anwar jawab, jika setiap kes bermotif politik, maknanya, semua kes rasuah besar kita lepas. Anda boleh jawab dan tinggalkan komen. Share video ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax